Aku tidak percaya ini ya Allah, aku tidak percaya ini Aku tidak percaya ini ya Allah Kenapa harus aku ya Allah Seumur hidupku, aku tidak pernah melakukan zinat Apa salahku ya Allah Usbur ya Ustaz Firqan, usbur ya akhi Hidupku sudah selesai, aku sudah mati Lebih baik, aku dikuburkan saja daripada menanggung aib memalukan seperti ini Aku tidak percaya ini, kamu tidak percaya ini Sekur ya ahli Hayatak lusse towila Udah amtihahin menrobina Ente bikalimit keda Asha musakal tisbeli fiya Senusaiduka ya furqan Senukhariduka inşallah Minhazihi muskila Ehna nuhafizh ala sumatik Wasmatik usratik Lakin Ente lazim betesimak nashihati Laki talabtu ana minal mustashfaa Ikhfaa natiijat tahliil Ente labud an tegadir mazir Asr'a ma yumkin Watuatni an la tanquil hadal marat ila ghairik Wana Sauf aukfi sirek La ahad beyaarif Annak musab bimarat itaifee Dan anak autofunisa Menunggu kedatangan keluarga antum di Solo Muzik Ente mistakilin lehi Pari suset Aparnavolo Kusantaiya 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 Mau nyoba, Mbak? Boleh, persikir kecil saja, ya. Mas Asam, dekat sama Mas Furkon, ya? Katanya dulu waktu datang ke Mesir, baru satu pesawat. Iya, tapi dia selesainya lebih dulu, Mbak, daripada saya. Dan sekarang sudah pulang ke Jakarta dengan mengodol gelar master. Mas Furkon sudah pulang ke Jakarta. Tadi mana Mas Asam tahu? Lawang yang ngurus tiketnya kan teman saya, Mbak. Mungkin dia mau melamar calon istrinya. Kalau Mas Asam sendiri sudah punya calon? Iya, makasih. Kok cuma senyum sih? Belum, Mbak. Mbak El mau jadi calonku apa? Loh, jangan salah. Jadi istri pembuat tempe itu makmur, Mbak. Gizi keluarga selalu tercukupi. Wah, kalau itu sih aku mau. Siapa yang gak mau gizinya selalu tercukupi? Oh iya, ngomong-ngomong, aku juga mau pulang ke Jakarta. Ada syuting sinetron terbaruku. Kalau sinetron yang pertama kan udah mulai tayang. Judulnya Dewi Dewi Cinta. Pasti ibu saya nonton tuh, Mbak. Oh iya? Beliau kan hobinya nonton sinetron. Sinetron yang terbaru, syutingnya di mana, Mbak? Di Solo dan sekitarnya. Wah, kalau saya pulang, berarti bisa nonton Mbak El syuting dong. Loh, benar-benar rumahnya Mbak Sasan di mana? Di Kartasuronya, Mbak. Oh iya? Kalau gitu nanti aku minta alamatnya ya. Siapa tahu kalau ada waktu, aku bisa mampir. Wah, boleh tuh Mbak. Pasti ibu dan adik-adik saya senang mendapat kunjungan artis cantik Mbak El. Dan akan membanggakan lagi, kalau waktu mampir, Mbak El pakai busana muslimah. Wisjan, top. Boleh, nanti aku pakai busana muslimah ya. Kan menyenangkan orang itu dapet pahala, Mas. Ayolah, Mbak. Tolonglah. Tidak bisa, Fis. Itu bukan bidang saya. Oh, saya nggak mengerti sastra kok. Saya nggak pernah ya, kata cara mudah muku. Mbak Ana nggak usah bicara soal sastranya. Yang sesuai dengan jurusan Mbak Ana saja. Cukup menyeroti isi cerpen-cerpen ini. Dari sisi sari A misalnya. Sini, lihat bukunya. Lumayan juga. Baru lima bulan, sudah catakan kelima. Masuk best seller lagi. Kapan acaranya? Tiga hari lagi, Mbak. Insya Allah. Terima kasih banget ya. Kalau gitu, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fis, tunggu Fis. Ada satu syarat lagi. Dan tita saya sebagai lulus anak lazar, jangan disebut. Saya minta yang digunakan dalam seminar nama pena saya. Bintu Nahal. Ya, kamu sebut saja. Saya ini guru bahasa Arab. Peran yang terdikudus dan ciamis. Ya? Sip, Mbak. Yuk, Mbak. Baiklah, ini kesempatan terakhir. Silahkan yang mau bertanya. Kalau begitu, Mbak yang pakai jilbab biru muda itu, silahkan. Yang sikat aja ya, Mbak. Salah satu cerpen dalam buku ini berjudul Ketika Naya Jatuh Cinta. Menurut saya, sudah banyak buku-buku sastra yang dipenuhi oleh Cinta. Dalam pandangan Mbak Husna dan Mbak Bintu sendiri, sebenarnya Cinta itu apa sih? Dan pernahkah Mbak berdua jatuh Cinta? Sudah, itu aja. Baiklah, langsung saja ke Mbak Husna. Cinta itu apa sih? Menurutku, Cinta adalah kekuatan yang mampu mengubah duri jadi mawar, mengubah cuka jadi anggur, mengubah malang jadi untung, mengubah sedih jadi riah, mengubah setan jadi nabi, mengubah iblis jadi malaikat, mengubah sakit jadi sehat, mengubah bahil jadi dermawan, mengubah kandang jadi taman, mengubah penjara jadi istana, mengubah amarah jadi ramah, mengubah musibah jadi muhibah. Itulah Cinta. Ketua yang kedua, setiap orang pasti pernah merasakan jatuh Cinta. Minimal kepada orang yang bercesat padanya. Kepada orang tuanya, kepada kakaknya. Wah, luar biasa sekali Mbak Usna. Sekarang Cinta menurut versi guru bahasa Arab, Mbak Bintun Mahal. Silahkan. Saya juga mau mengutarakan jawaban dengan kuisi seperti Mbak Usna tentang Cinta menurut saya. Sekalipun Cinta telah ku uraikan, dan ku jelaskan panjang lebar, namun jika Cinta aku datangi, aku jadi malu, pada keteranganku sendiri. Meskipun lidahku telah mampu menguraikan, namun tanpa lidah, Cinta ternyata lebih serang, sementara pena, begitu tergesa-gesa menguliskannya. Kata-kata pecah berkeping-keping, begitu sampai kepada Cinta. Dalam menguraikan Cinta, akal terbaring tak berdaya, bagaikan keledai terbaring dalam lumpur. Cinta sendiri lah, yang menerangkan cinta dan percinta. Baiklah, kita istirahat dulu, nanti setelah selat asar kita lanjutkan ini lagi. Terima kasih. Maaf, masalah saya gak bisa lama-lama. Sudah dijanji dengan orang lain. Kapan-kapan saya menurut masalah boleh, kan? Ya, boleh, Mbak. Ya, tunggu loh. Saya boleh, Mbak. Yuk, selamat. 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 Mas Azam terkasih, tepatnya kapan mas akan pulang? Aku sudah ingin sekali memamerkan buku kumpulan cerpenku menari bersama ombak. Buku itu dapat penghargaan dari Dignas sebagai buku kumpulan cerpen terbaik loh, mas. Nulis selat kemasmu lagi, nak? Iya, Bu E. Nak mau ngasih tahu. Kalau bisa, Kak Azam ikut menemani nak waktu menerima penghargaan pada awal Agustus nanti. Jadi pulangnya jangan sampai meleset. Ya, paling tidak pas ngga ada di Jakarta, kan? Dulusannya tuh sudah belum sih, nak? Harusnya sih sudah, Bu E. Lawang sudah pertengahan Juli, kok. Mas Azam, semua sudah menunggu-nunggu kedatangan Mas Azam. Itu topik terpenting dari seraten. Seperti biasa, Bu E. nitip air mata rindu yang teramat sangat.